selamat menikmati silahkan subscribe channel ini dulu terus tulis kata-kata bijak apa gitu beserta link channel kalian di komentar oke sip mantap karena berbagi itu indah sedikit referensi bahwa film ini diangkat dari kisah nyata seorang wanita asal Cleveland Amerika Serikat dan dia mengalami penculikan saat berusia 21 tahun beserta 2 gadis lainnya mereka disekap oleh seorang pria yang bernama Ariel Castro dalam sebuah rumah selama 11 tahun dan mereka menjalani hidup bagaikan neraka sedih sekali ya 11 tahun bisa buat nyicil poltunel atau pajelo gitu 2 lagi dan bagaimana kecerita selengkapnya intro selamat datang di channel Zora 14 dan selamat menonton story diawali dengan seorang wanita yang bernama Michelle Knight dan dia sedang bermain bersama anak laki-lakinya bernama Joy tak lama kemudian Michelle harus meninggalkan putranya untuk mencari pekerjaan dan menitipkan Joy kepada neneknya mereka bertiga tinggal bersama ibu Michelle sudah lama ditinggalkan suaminya sementara Michelle keluar dari SMA karena Michelle meteng hingga akhirnya harus mengurus anaknya seorang diri kemudian Michelle datang ke tempat laundry namun karena Michelle tidak tamat SMA pemilik laundry tidak bisa memperkejakannya walaupun sudah memohon sayangnya si pemilik tetap tak bisa menerima Michelle hingga akhirnya Michelle pun pulang kembali dengan kecewa waktu sampai di rumah Michelle kaget ketika melihat seorang pria tidak dikenal sementara anaknya sedang memainkan botol minuman pria yang sedang mafok tersebut yang kemudian menarik Michelle lalu mendorong Joy karena mencoba membantu ibunya namun sialnya karena kejadian tersebut Michelle harus kehilangan hak asuh anaknya karena dianggap tidak bisa merawatnya dan dina sosial pun akhirnya memutuskan akan membawa anaknya sampai Michelle sudah siap untuk mengurus anaknya dengan baik seminggu kemudian Michelle akan pergi ke pengadilan bertemu dengan ayah Emily yaitu teman sekolahnya dulu ayah Emily yang bernama Ariel Castro dia mengatakan kalau ia tahu dimana alamat pengadilan yang sedang Michelle tanyakan kepada kasir toko Ariel mengatakan bahwa jarak ke pengadilan dari tempat itu adalah 45 menit dengan berjalan kaki sedangkan Michelle yang bingung karena ternyata ia harus sampai ke pengadilan dalam 30 menit akhirnya Ariel menawarkan tumpangan agar Michelle bisa sampai ke pengadilan tepat waktu waktu akan berangkat Ariel mengajak Michelle mengambil anak kanjing di rumahnya dan Ariel beralasan jika anak Michelle pasti akan suka jika mendapatkan sekor anak kanjing yang lucu disini awalnya Michelle menolak karena ia bisa terlambat datang ke pengadilan namun karena Ariel bersikeras dan berjanji bahwa ia akan mengantar Michelle tepat waktu maka Michelle pun setuju setelah sampai di rumah Ariel ia mengajak Michelle masuk dan mengatakan jika anak kanjingnya ada di lantai atas yaitu di kamar bekas Emily dulu sebelum pindah ke kampus bersamanya dan waktu di kamar yang dituju dari sinilah awal bencana pun terjadi Ariel langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut Ariel kemudian menjatuhkan Michelle lalu mengikatnya lalu mengancam dengan senjata jika berusaha kabur atau terus-terusan berteriak sedangkan Michelle yang tidak bisa berbuat apa-apa Michelle pun hanya bisa pasrah sembari memohon agar Ariel melepaskannya selain ditendang karena terus memohon akhirnya Michelle digantung dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya hari pertama dan hari kedua Michelle lalui dengan kondisi dan posisi yang tetap sama di sisi lain ibunya Michelle sempat mencoba melapar kepada polisi mengenai hilangnya Michelle namun polisi tersebut tak terlalu menanggapi karena nyatanya Michelle baru menghilang dua hari sedangkan Michelle yang disekap Ariel akhirnya Ariel datang dan mencoba memberinya makan namun Michelle menolak dan masih tetap kekeh meminta dan memohon agar dirinya dilepaskan Michelle yang sudah lemas dan tak berdaya kemudian dibawa ke ruangan bawah tanah dan disanalah untuk pertama kalinya Michelle dipersoka setelah selesai meniduri Michelle kemudian Michelle diikat di sebuah tiang lalu dipakaikan helm supaya gak kena tilang serta disumpal kain lalu Ariel mengatakan kalau di luar sana tidak ada informasi ataupun berita ia mengabarkan atau mencari Michelle bahkan menurut anaknya Ariel yaitu Emily Michelle sudah dicap sebagai ibu yang menelantarkan anaknya di dinas sosial beberapa hari kemudian Ariel pergi bermain musik bersama teman-temannya dan setelah pulang ia pun kembali meniduri Michelle waktu setelah selesai Ariel sempat curhat pada Michelle bahwa ia melakukan semua itu karena sakit hati dengan istrinya yang pergi disini Michelle mengatakan bahwa ia mengerti apa yang dialami Ariel dan seharusnya hal itu tidak membuatnya menyakiti orang lain Michelle meminta Ariel untuk melepaskannya dan berjanji bahwa ia tidak akan mengatakan apapun soal Ariel selama ia menghilang disini Michelle mengira Ariel setuju tapi enggak Ariel malah kembali menyekapnya di kamar lantai atas dan mengatakan bahwa Ariel mungkin akan melepaskan Michelle saat Natal nanti beberapa minggu kemudian Emily datang bersama teman-temannya mendengar ada keributan di lantai bawah Michelle mencoba membuat kegaduhan dengan harapan dirinya bisa ditemukan namun Ariel tak sebodoh itu ia segera mengatakan kalau suara tersebut adalah suara anjingnya bahkan Ariel juga melarang Emily naik ke lantai atas dan beralasan kalau bekas kamarnya dulu sudah berantakan dan tak ada satupun barangnya yang tertinggal di sana setelah sekian lama disekap Michelle mulai sering berbicara sendiri dan berhalusinasi mengenai anaknya sedangkan Ariel yang sedikit tak tega kemudian Ariel memberikan anjing dan Michelle pun tampak senang langsung menerima anjing tersebut suatu hari setelah Ariel meniduri Michelle Michelle menyadari kalau rantai yang mengikat tubuhnya ternyata tidak dikunci Michelle pun segera melepaskan rantai pengikatnya dan berusaha membawa anak anjingnya untuk kabur namun sialnya ternyata Ariel ada di depan pintu dan memergoki Michelle yang hendak kabur merasa kesal Ariel langsung membanting tubuh Michelle lalu membunuh anak anjingnya beberapa bulan kemudian Michelle terbangun karena mendengar teriakan yang ternyata Ariel menculik seorang wanita lagi mengetahui hal tersebut Michelle juga ikut berteriak dengan harapan ada orang yang mendengar disini mereka berteriak namun sayangnya hal itu percuma karena Ariel langsung menyetel musik dengan sangat keras sehingga menutupi suara teriakan mereka dua hari setelah kejadian itu Michelle melihat sebuah berita yang mengabarkan bahwa ada seorang gadis bernama Amanda hilang namun disini Michelle mulai merasakan mual-mual yang menandakan kalau dirinya sedang hamil waktu Michelle meratapi kehamilannya datanglah Ariel bersama Amanda yang tadinya disekap di basement disini Ariel berniat menggunakan kamar Michelle untuk Amanda sementara Michelle akan dipindahkan ke ruangan depan dua bulan kemudian Michelle masih melihat berita hilangnya Amanda dan ia juga menjadi bingung dengan kehamilannya yang terus membesar dan saat itulah Ariel yang akan meniduri Michelle dia menyadari kalau Michelle sedang hamil Ariel yang tidak berperik kemanusiaan tentu saja tidak menginginkan hal itu terjadi dan ia pun segera memukul perut Michelle dengan menggunakan barbel agar Michelle keguguran malam harinya Ariel datang ke kamar Michelle lalu menyuruhnya mengeber dinding untuk memasang rantai yang terhubung dengan kamar sebelahnya bersamaan dengan hal tersebut di luar ada seorang polisi datang karena tetangga Ariel dia melaporkan jika ia mendengar ada teriakan namun polisi itu akhirnya pergi karena tetangga Ariel tidak bisa memastikan dari rumah mana asal teriakan tersebut setelah itu Michelle mengetahui adanya berita tentang gadis lain yang menghilang dan ia bernama Gina disini Michelle sudah bisa menebak jika Ariel lah yang menjadi dalang dibalik menghilangnya gadis tersebut dan benar saja tak lama Gina gadis yang menghilang tersebut sudah terantai berada di ruangan dapur disini Gina diperintahkan untuk memotong rambut Michelle dan mengancam akan membunuhnya jika Gina berusaha kabur atau menolak semua perintah Ariel bahkan Ariel juga menjelaskan mengenai alarm yang dipasang di tiap sudut rumah sehingga tak satu pendari mereka yang bisa kabur dengan mudah disana Michelle juga memberitahu Gina kalau di rumah tersebut masih ada satu orang lagi yang disekap dan dia bernama Amanda setelah Gina dan Michelle saling mencukur satu sama lain mereka pun ditempatkan di dalam kamar yang sama kecuali Amanda Gina tampak begitu sedih dan Michelle pun menenangkan agar Gina kuat melewatinya karena disini Michelle yakin jika mereka bekerja sama maka mereka bertiga pasti akan keluar dengan selamat setahun berlalu orang tua Gina dan keluarga serta teman-temannya memperingati hari dimana Gina menghilang sedangkan Ariel yang ternyata adalah teman dari orang tua Gina dia berada disana dan berusaha menghibur ibu Gina yang bernama Nancy bahkan Ariel juga ikut merayakan peringatan tersebut tanpa sama sekali merasa bersalah setelah ikut perayaan Ariel kembali ke rumah dan menunjukkan berita itu di televisi termasuk saat ia memeluk ibu Gina untuk menghiburnya disini Gina tentu saja sangat merasa sedih namun Ariel dengan gilanya malah kembali mempersokannya sedangkan Michelle yang ada disana dia berusaha mencegah namun hal itu sia-sia justru Ariel semakin menikmatinya empat tahun kemudian mereka bertiga pun diajak makan malam bersama dan saat itu Ariel mengabarkan kalau Amanda sedang hamil dan akan melahirkan di bulan Januari nanti disini Gina dan Michelle yang merasa heran ketika melihat Ariel begitu bahagia walaupun Amanda sendiri tampak tidak menginginkan hal itu terjadi singkat cerita di malam hari Ariel masuk ke kamar Michelle dan mengatakan bahwa Amanda sudah mengalami kontraksi dan akan segera melahirkan kemudian Ariel menyuruh Michelle untuk membantu proses persalinan Amanda dan mengancam akan membunuhnya jika bayinya tidak selamat karena kesakitan Amanda yang terus berteriak membuat Ariel panik dan ia pun menyalakan musik untuk menyembunyikan teriakan Amanda walaupun tidak ada pengalaman Michelle membantu proses persalinan Amanda sebisa mungkin yang pada akhirnya lahirlah bayi perempuan awalnya sang bayi terbujur kaku sedangkan Ariel hampir membunuh Michelle namun beruntungnya bayi itu bergerak dan menangis setelah diberi nafas buatan oleh Michelle singkatnya putri Ariel yang diberi nama Jocelyn sudah tumbuh besar dan tahun demi tahun Jocelyn tumbuh di lingkungan yang membuatnya bahagia walaupun pada kenyataannya dibalik tawa Amanda, Gina, ataupun Michelle ada rasa sedih yang tak bisa mereka ungkapkan suatu hari mereka menonton TV bersama lalu Jocelyn ingin mengajak Michelle dan Gina yang dipanggil bibik Jojo dan Chelsea pergi ke taman namun disini Ariel tentu saja menolak dan putrinya terus bertanya kenapa mereka tidak boleh pergi keluar bahkan putrinya juga bertanya kenapa jika ia keluar tak boleh membicarakan ibunya ataupun bibiknya kepada orang-orang di luar sana yang ternyata walaupun Jocelyn sering diajak keluar bersama dengan Ariel Jocelyn dilarang membicarakan ibunya atau bahkan bibiknya kepada orang lain karena putrinya terus bertanya Ariel pun menjadi gezel dan meminta ketiga wanita itu membuatnya diam suatu hari tanpa diduga Ariel akan membawa makanan ke rumah ibunya namun Ariel lupa mengunci pintu depan sedangkan Jocelyn yang mengetahui hal tersebut dia langsung memberitahu ibunya mengetahui hal itu Amanda pun langsung berusaha kabur dan karena tidak bisa membuka pintunya ia pun melambaikan tangan berteriak meminta pertolongan beruntungnya ada seorang wanita yang melihatnya dan segera Amanda memberitahu bahwa dirinya adalah Amanda yang selama ini hilang segera wanita itu pun memanggil tetangga yang lain dan mengeluarkan Amanda dari sana dan tak butuh waktu lama kejadian tersebut segera diketahui oleh polisi lalu mereka pun berusaha masuk ke dalam rumah untuk mencari Michelle dan juga Gina waktu mendengar suara di lantai bawah awalnya Michelle mengira bahwa itu hanya tipuan Ariel namun setelah beberapa saat polisi pun datang dan segera membawa mereka berdua keluar polisi membawa Michelle ke rumah sakit untuk perawatan sementara Amanda dan Gina dikembalikan kepada orang tuanya suatu hari seorang perawat menghampiri Michelle dan mengatakan jika ibu Michelle ada di rumah sakit untuk menjengungkannya namun disini Michelle menolak bertemu karena merasa sakit hati Michelle merasa jika ibunya selama ini mengabaikannya dan tidak peduli dengannya dan tidak seperti orang tua Amanda ataupun Gina yang terus berusaha mencarinya Michelle terus tinggal di rumah sakit dan mendapatkan perawatan termasuk terapi mental sementara itu Ariel Castro dia berhasil ditangkap dan disidangkan untuk kejahatan yang sudah ia lakukan dan beberapa hari kemudian FBI datang dan memberi kabar kepada Michelle bahwa puteranya Joy sudah memiliki keluarga yang baru dan ia baik-baik saja keluarga yang mengadopsi Joy sayangnya tidak ingin puteranya bertemu dengan Michelle karena kehidupannya kini sudah lebih baik mendengar hal tersebut tentu saja hal itu menyakiti hati Michelle namun setelah berpikir beberapa saat Michelle pun memutuskan jika ia tidak akan mengganggu hidup anaknya Michelle yang memutuskan untuk memulai hidup barunya dia datang dan bersaksi ke pengadilan yaitu dalam kasus penculikan yang dialaminya dan dari persidangan itulah akhirnya diputuskan bahwa Ariel dihukum seumur hidup bahkan seribu tahun penjara namun sayangnya sebelum hukuman diputuskan ia pun menggantung dirinya sendiri di dalam sel sementara itu Michelle memulai hidup barunya dan memulai bisnis kuliner serta menuliskan buku biografi yang menginspirasi wanita agar menjadi lebih kuat berdasarkan pengalamannya dan edamat oke seperti itulah story film Cleveland Reduction dan bagaimana menurut kalian dengan film ini? silahkan berdebat dan bagi kalian yang ingin filmnya di story ini silahkan tulis di komentar terima kasih sudah nonton video ini sampai habis terus lupa channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share kalem semesta aneh pamit dan stay on my channel jangan kemana-mana sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye